Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa salah satu program prioritas dalam Tisi Nangun Satkirti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yaitu pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi. Saat ini, Bali baru memiliki satu jalan tol, yaitu tol Bali-Mandara. Dalam dua tahun mendatang, Bali diharapkan akan memiliki tol baru, yaitu tol Gilimanuk-Mengui dengan panjang 96,2 km. Tol Gilimanuk-Mengui akan mempercepat akses bagi distribusi barang dan juga wisatawan domestik yang akan berkunjung ke Bali. Sebelumnya, perjalanan Gilimanuk menuju Denpasar pada saat jam padat membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 6 jam. Dengan adanya tol ini, waktu tempuh akan menjadi kurang dari 2 jam. Adanya tol ini juga akan membuka daerah-daerah yang sebelumnya sulit dikunjungi wisatawan, karena akses yang terbatas menjadi lebih mudah, sehingga roda perekonomian di Pulau Bali akan lebih berkembang dan merata. Secara tidak langsung, juga akan berdampak pada pusat pertumbuhan ekonomi di sekitar tol dan akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah Bali. Dampak lainnya adalah tumbuhnya industri dan permukiman yang akan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Pembangunan tol Gilimanuk-Mengui direncanakan oleh pihak swasta, sehingga tidak membebani dana dari APBD. Saya mohon dukungan penuh masyarakat Bali, agar pembangunan tol Gilimanuk-Mengui dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Matur suksesme, Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Pembangunan jalan tol ini akan bersinggungan langsung dengan beberapa jalan lokal, karena itu perlu dibangun underpass dan overpass. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.